Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Mitra Diani hari ini kita akan berbincang-bincang dengan para bos-bosnya Mitra Diani berdiri di depan saya, saya Dr. Dian Permana, ini Menteri Ibu Pujua Astuti, kenalkan namanya mbak? nama saya Widya Resafari, posisinya di Mitra Diani sebagai, apa ya dok ya, manajer operasional satu lagi mbak yang cantik, silahkan saya dengan Nina, saya lebih ke bagian, apa ya, SDM dan administrasi dan keuangan ya, jadi Menteri Keuangannya Mitra Diani, mbak Nina, kalau ini Menteri Pujua Astuti GM GM Operasional, ini GM Keuangan, saya pekerjanya jadi santai aja hari ini kita mau bahas ya Mbak Nina, Mbak Widya, jadi hari ini kita mau bahas Mitra Diani, Mitra Diani ini secara keseluruhan mulai dari apa ya, apa sih yang udah kita capai gitu ya di tahun-tahun sebelumnya dan apa yang akan kita akan capai di tahun-tahun berikutnya gitu ya jadi saya mau kasih gambaran dulu bahwa Mitra Diani itu bukan cuma dokter Dian Permana ya jadi Mitra Diani adalah sekumpulan orang sekumpulan manusia yang punya visi, misi yang sama yang ingin membangun sebuah wadah pelayanan kesehatan yang terbaik yang kita bisa optimalkan yang gunanya adalah sebesar-besarnya untuk kemanfaatan orang banyak jadi tidak ada batasannya, sekarang kita baru sampai sekian kita akan meningkat lagi, mudah-mudahan meningkat lagi dan meningkat lagi jadi tidak ada kata puas gitu ya jadi tapi untuk memulai ini saya ingin juga bercerita nih sebelumnya jadi Mbak Widya dulu deh Mbak Widya perkenalkan dulu diri dulu kapan nyempur ke Mitra Diani gitu kan silahkan kalau dibilang lama, mungkin ada yang lebih lama ya dok cuma kalau dibilang saya kerja langsung itu 2017 2017 2014 sebenarnya sudah masuk sebagai apa 2014? sebagai apotekar penanggung jawab saja penanggung jawab, hanya sekedar datang dan terima gaji ya tidak juga dok, setiap hari harus datang oh setiap hari datang, mulai tahun berapa? mulai tahun 2014? lupa saya oh iya, tiap hari? enggak lihat gue jadi Mbak Widya udah lama juga ya? udah lama udah lama, 2014 ini saya ngurusin semua izinnya dok dari peralihan apotekernya juga dulu apotekernya belum Mbak Widya ya? belum, dulu apotekernya itu siapa ya? Mbak Teti ya? Mbak Teti Mbak Teti Gio Reti abis itu itu kalau nggak salah April tanggal 14 kita peralihan apotekernya penanggung jawab 2014, 15, 16 itu saya mulai megang karyawan semuanya oh hanya megang karyawan tok abis itu mulai 2017 saya baru terjun semuanya semua pegang dari karyawan SOB kerja terus semuanya pokoknya operasional di mitra hadian itu saya pegang sampai tahun Mbak Widya jadi bukan cuma apotekernya yang dipegang sama Mbak Widya ya? dan udah dari nggak tahu apa-apa ya? iya dong bagaimana saat itu keadaan mitra hadian Mbak Widya? oh sangat luar biasa sempurna bagi saya ha? hancurnya? sempurna hancurnya hancurnya apa yang paling hancur saat itu? paling hancur dari segi sebenarnya nggak hancur sih cuma hanya perlu diperbaiki hutangnya banyak hutangnya banyak hutangnya banyak? oh udah tentu dulu ngomong sendiri loh gue nggak ngomong loh iya iya sadar diri dong sadar diri ya? oke baiklah hutangnya banyak hutangnya banyak terus SDMnya SDMnya ada sudah ada cuma lebih agak kurang terorganisir agak kurang terorganisir dari segi SOB segala macem gitu jadi harus diperbaiki secara total iya 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 waktu itu sekitar tahun berapa ya? 2017 2017 2018 ya baru berpikir gitu ya bahwa ini harus ada yang diperbaiki jadi kita merubah sistem ya merubah budaya Mitra Diani itu menjadi sesuatu yang nggak ada apa nggak ada tatanannya manajemennya menjadi sebuah klinik yang ada paling nggak ada SOP-nya gitu ya nggak bala latak merubah bangunan sahabat dok merubah bangunan juga merubah bangunan juga sedikit-sedikit dirubah ya udah semuanya dirubah dari yang layak menjadi tidak layak yes dan sampai pada saat tertentu ternyata wih Mbak Widya juga mentok nih ilmunya gitu saya mentok Mbak Widya mentok jadi ini gimana sih ngatur keuangan gitu ngatur bagi-bagi gaji bagi ini kapan kita disebut profit kapan nggak nah mulailah kita berpikir untuk mencari orang yang tepat untuk mengatur itu ya dan blessing dari Allah itu ada jadi datanglah Mbak Nina tiba-tiba Mbak Nina Menteri Keuangan kita Mami Nina jadi kalau Sri Mulyani itu berhasil menekan tingkat inflasi dan laju apa defisit ya defisit negara ya nah ini Mbak Nina ini cukup berperan juga nih jadi mengatur ekonominya Mitra Diani oh sangat berperan kapan dia harus belanja kapan dia harus nabung kapan dia harus bangun gitu kapan dia harus ngomel nggak boleh belanja kapan dia harus ngomel juga jadi dua orangnya tukang ngomel guys yes guys always jadi Mbak Nina ini udah tiga tahun ya Mbak Nina dua tahun tiga bulan dong dua tahun tiga bulan jadi tahun dua sebelum pandemi berarti ya 2019 2019 Mbak Nina masuk ke Mitra Diani nah itu Mbak Nina awal-awal lihat Mitra Diani tuh kayak apa terserang pada saat dokter tuh sebenarnya awalnya bukan jadi karyawan ya dokter iya 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 hanya untuk suruh bantu oh awalnya belum jadi karyawan malah nggak tahu saya oh belum oh belum ya oh di test dulu ya hanya sebagai agak ragu juga kita dulu ya konsultan tiga bulan ya cuma tiga bulan sejak Januari baru bawit saya juga agak ragu juga ya awalnya saya cuma gini bisa nggak ya bantu dokter Dian gitu iya iya untuk mulai grow up lah artinya untuk kumbuh gitu jadi satu klinik yang apa ya maaf ya kalau dibilang manajemennya buruk sekali iya 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 karena saya bilang buruk sekali waktu itu iya terus serang macam iya saya bilang kenapa begini sih Mbak Win kenapa begini sih Mbak Win gitu dokter tahu nggak ya uang itu kemana terus Mbak Win tahu nggak ya betul nggak ya yang di transfer sekian nggak tahu lho terus pihak jadi saya sama Mbak Win mulai berdiskusi gitu kan berdiskus gimana nih caranya bisa dong Mbak Win harusnya kita untuk nambung kan nggak mau dong kliniknya tuh seperti ini terus kita mau dong maju di bagi apa sih gedungnya pengen dong agak lebih bagus lebih layak ya karena pada saat itu memang lagi bocor gitu kan iya karena saat itu dong nggak dikontrol nggak iya dulunya kan bocor tidak ada kata gitu ya tapi uang tuh nggak terkontrol nggak terkontrol kalau saya lihat jadi kita lebih mengandalkan kepercayaan sama karyawan iya tapi secara tertulis secara sistem secara pembukuan itu bener nggak sih yang di setor itu sekian karena tidak pernah di cek lagi sama kita bersama jadi kalau sekarang saya tuh udah ada ibaratnya udah ada pintu-pintunya sendiri gitu ya oh walaupun saya yang utama yang menguruti tapi tetep harus bener nggak ya total sekian kita dapetnya sekian jadi alhamdulillah sih setelah hampir setahun setengah Mbak Win kita bangun sama-sama berdispas sama dokter waktunya kita mau bangun jenis yang lumayan oke mampu nggak kita Insya Allah sih berkat ya semua doa kita semua ya mungkin doa dari teman-teman juga sebenernya kan bukan kita aja nih yang berdiga ya dokter ya betul akhirnya semua juga dukungan dari karyawan-karyawannya dokter gitu ya teman-teman kita semua mungkin berdoa mendukung kita saya sama Mbak Win sama dokter untuk maju terus ya betul insya Allah jadi kita juga tidak memungkiri peran dari teman-teman kita semua ya dari front line dari tukang parkir betul semuanya ada kontribusi ya dokter dari itu semua jadi kalau di Mitra Diani saya tuh nggak pernah menyebut karyawan ya jadi jadi kita saya menyebutnya keluarga gitu makanya ketika ketika kita ada rekrutmen karyawan baru saya tuh nggak nggak ada nggak punya otoritas gitu saya juga nggak maksud saya saya menyerahkan semuanya ke karyawan-karyawan yang akan bekerja keluarga-keluarga yang akan bekerja karena kita akan nambah keluarga baru gitu kan nah sebegitu profesionalnya Mitra Diani saat sekarang nah ini kan perjalanan ya Mbak Nina masuk Mbak Widya masuk ini kan runut nih jalannya terus kita ya Alhamdulillah sampai saat ini lalu kita diterbak diterpak tsunami covid ya jadi kita kena tsunami covid itu menurut Mbak Widya itu blessing or something or apa nanti kalau nyebut blessing kan kalau nanti bukan boleh jadi ya pada saat covid ya covid pertama maupun covid kedua ya buat Mitra Diani itu ada bagusnya juga ada ada sedihnya ya jadi ya bagusnya pasiennya banyak banget pasiennya banyak banget terus luar biasa dokternya cuma satu tapi karyawan saya itu bahu-membahu semua gitu kan karyawan saya bahu-membahu bahkan seorang apoteker seorang manager seorang keuangan aja bisa turun langsung buat buat bantu gitu buat bantu pasiennya karena karyawan kita kan cuman segitu-segitunya gitu ya jadi pada saat itu luar biasa dahsyat banget kita juga nggak tega kenapa sih banyak orang yang tanya sama saya dok dokter kok berani gitu ya dokter kok berani nggak pakai APD yang apa gitu ya buat saya ya ini kemanusiaan orang datang ke klinik kebetulan aja kita punya klinik orang datang setelah ditolak berkali-kali di rumah sakit gitu dan sebagainya ya ini juga teman-teman kita keluarga kita Mitra Diani itu nyambutnya dengan luar biasa gitu kan nggak ada takut nggak ada apa gitu walau awalnya ini pada nangis nih orang berdua ini ceritain Mbak Dina ayo Mbak Wit gimana saya duluan yang nangis ya iya karena Mbak Wit menghawatirkan keluarga gitu iya betul iya betul warga saya kan banyak di rumah dong ada lagi dari sepuluh dong akhirnya semua nangis kalau saya kena kan biur semuanya kena terus gimana coba iya betul pasti itu wajar lah ya pasti nanti saya dipersalahkan dong yakin bawa virus ke rumah jadi wajar mungkin kalau saya pasti nangis iya betul apalagi tapi setelah kena ya ya udah biasa aja Mbak Dina gimana perasaannya kan Mbak Dina kan bukan orang medis gitu kan iya ya saya saya cukup gini ya dong Alhamdulillah yaudah alamin saya dan teman-teman semua disini termasuk dokter dan Mbak Widya supportnya luar biasa buat kita semua gitu kan jadi saya yang tadinya bukan di bidang medis di bagian properti di bagian apa sih namanya ya ya betul bagian pokoknya bukan nah ini tiba-tiba ngurusin manusia tiba-tiba disini gitu kan tiba-tiba luar biasa bagi saya kalau kata dokter tadi blessing atau apa gitu kan bagi saya sih semua sudah takdir dong jadi artinya itulah kehidupan Mitra Diani gitu jadinya seperti ini jadi kita tidak pernah meminta manusia untuk jangan dikasih bencana ya jangan dikasih ini tapi semuanya memang udah jalannya kalau menurut aku ya jadi mau dibilang bless atau suatu ketidak beruntungan itu di luar nalar manusia lah dok maksudnya maaf ya artinya kita kan gak bisa memilih jangan ada Covid lah jangan ada ini tapi tetep Mitra Diani pengen tetep oke tapi gak ada yang bisa memilih nah dari situ saya berpikir saya tuh harus seperti apa ya yang tadinya mungkin saya dikenal orang yang terlalu tidak pernah ke depan ya di medan pertempuran Covid kemarin ya sebetul tapi tuh kemarin bener-bener ketika dokter kemarinnya tolong ini ya tolong ini wah saya tuh kayaknya support gitu loh banggaan ada kebanggaan tersendiri ketika saya tuh berhadapan langsung berhadapan langsung dengan para pasien Covid yang jumlahnya ratusan karena dari saturasinya jelek semuanya ya betul dari 150 satu hari yang masuk itu paling cuman 2-3 yang negatif ada yang saturasinya 41 malah ya ada yang saturasinya 41 maaf ya itu siap itu ya itu akhirnya hidup kembali kan hidup lagi walaupun mungkin wah dokter dokter Dian hebat ya bisa gini-gini tapi menurut saya sih itu suatu anugerah banget ya kajaiban banget memang jarang banget ya saturasinya sampai 40 dulu memang kok bisa lagi gitu nah itu saya cuman berfikir sama Bawit kok bisa ya tadinya kan kita kayaknya pasrah yauduh kayaknya ini gak mungkin gitu ya tapi mungkin Allah itu melalui dokter Dian untuk bisa menyembuhkan tapi artinya bukan dokter Dian supranatural ya bukan ya yang bisa menyembuhkan ini bukan ya dok tapi artinya punya sesuatu hal yang oh harus dari dokter Dian nih melalui dokter Dian ya bagi saya sih banyak pasien-pasien mungkin ya yang terbantu terbantu dan mungkin kenapa sampai saat ini juga walaupun pada saat itu tuh kita tuh sampai gimana ya ada yang mau sampai berantem dok mau gak mau masuk cuma gara-gara pengen ketemu dokter Dian cepet gitu kan luar biasa itu iya sampai kita buka waktu itu siang ya iya kita sampai mau nanya sih mbak siang habis juhur itu waduh orang udah kayak pasar apa ya saya tuh orang yang tidak pernah padahal kita harus social distancing pada saat itu iya belum pernah seumur umur dok ketika saya lulus lulus ya mbak Mek terus kerja berpuluh-puluh tahun gak pernah tuh berpikir tiba-tiba kok kerja di klinik gitu loh itu loh intinya dari saya tuh kok ternyata seperti ini ya iya 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 jadi semua tuh sebenernya tidak bisa dipayar pakai uang juga iya betul iya betul melayani melayani dan bener bener kita tuh melayani kalau udah kita kasih yang terbaik tuh ya kan bukan cuma kerja kita kan kerja itu ada kerja cerdas eh kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas sama kerja Tuhan terutama yang kemarin vaksin tahu iya betul jadi kadang' lahir mengorokimai covid kemarin itu ya Alhamdulillahnya Hitra Diani walaupun kliniknya kecil pada saat itu punya support system yang baik diantaranya SDM-nya mumpuni, jadi teman-teman di lapangannya udah terlatih tanpa sengaja sebenarnya kita gak punya perawat tapi teman-teman labnya juga hebat-hebat, bisa nginfus bisa apa gitu, jadi terlatih kita dibantu sama support sistem yang baik dan jangan lupa, Mitteradiani adalah pelopor pertama swipe antigen ketika orang belum tahu swipe antigen Mitteradiani udah mengeluarkan swipe antigen duluan yang harganya waktu itu berapa Mpawit 565 ribu coba, jadi ketika itu saya lihat swipe antigen itu di twitter gak salah, terus saya langsung Mpawit tolong beli ini dalam 1-2 hari itu langsung bikin promo ya, bikin promo harganya 565 ribu sekarang kan harganya udah di bawah ratus rata-rata jadi ya benar-benar luar biasa lonjakannya waktu itu kan jadi permintaannya sampai kita ada MOU sama PT Wijaya Karya ya mungkin Mpawit mau cerita dong gak salah 1200 yang Mpawit ya gimana tuh Mpawit jadi berhadapan tidak hanya itu tapi memang jadi Mitteradiani itu benar-benar ada lagunya kan terdepan dalam langkah selain SWEM kita juga punya dilengkap kebetulan kita juga baru beli alat waktu itu Mpawit ya baru beli alat laboratorium jadi bisa 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 melihat CRP-nya berapa Dedimernya berapa gitu kan kita bisa lihat titer-titer yang lain jadi ketika pasien Covid itu datang ke Mitteradiani kita tidak perlu repot-repot lagi langsung screening 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 semua di screening gitu ya mana yang potensial mana yang tidak mana yang ya pada saat itu kan rumah sakit lagi susah-susahnya gitu kan orang gak bakal dapat rumah sakit orang udah 10 keliling 10 kali rumah sakit ya gak bisa akhirnya ya ke Mitteradiani gitu ya ada beberapa yang memang ya tidak bisa tertolong juga sih memang ya ya al-fatihah lah buat mereka silahkan Mpawit barangkali ada yang mau disampaikan pas Covid itu kalau pas Covid gimana ya saya sih saya mau ucapkan terima kasih sebenarnya sama Tuker Dian sama semua karyawan Mitteradiani karena saya rasa mereka siap ya siap dalam arti sebenarnya mereka juga kan sama posisinya sama saya Tuker Dian punya keluarga saya juga punya keluarga semua juga punya keluarga dan pasti takut dong untuk menangani Covid cuman di saat mereka datang dengan penuh harapan akan kita tangan itu kita punya feeling tertentu gitu pasien ini harus kita bantu walaupun dulu saya sering berdebat dengan Tuker Dian tapi saturasannya jelek banget gitu kan saturasi sekian dok kirim kirim kemana kirim aja dong ya gak sih ngeri gak sih maksudnya tuh ngerinya tuh kan udah sekian gitu kan udah parah banget gitu kan oke lah kalau misalkan dia gak parah-parah banget gitu cuman kalau udah saturasi jelek 40 60 gitu kan mereka memohon sama kita artinya pengen dirawat disini karena di rumah sakit penuh terus di rumah sakit paling cuma taruh di UGD gak diapa-pain dalam kondisi rumah sakit itu penuh semua UGD penuh semua bahkan waktu saya covid aja saya susah cari rumah sakit cari rumah sakit ya dok saya datang sendiri ke rumah sakit pun gak ada kamar gitu kan ya disitu sih saya berbesar hati dengan mungkin dokter Dian yang paling berbesar hati ya terus karyawan semuanya juga kita harus bantu pasien ini tapi memang kita punya kendala di tenaga makanya kita hanya buka setengah hari ya dok dan pada saat itu juga beberapa karyawan kita juga terpapar ya ya betul jadi ya jadi banyak lah kayaknya hampir semua kena hampir semua kena gak digantian sebenarnya jadi saya bangga banget sama karyawan saya pada saat covid itu mereka kena tapi mereka juga gak cengeng gitu mentalnya tuh udah luar biasa mungkin karena mereka udah ngeliat bagaimana yang lebih parah dari mereka gitu ya kalau gue sih cuman ya gerges-gerges meriang-meriang ya walaupun beberapa ada juga yang kita infus di klinik ya gitu ya it's okay terus covidnya udah selesai sudah selesai sudah selesai sudah selesai belum ya belum kayaknya oh ada semoga sih gak mampir ya mudah-mudahan sih mudah-mudahan tidak ada gelombang covid berikutnya nih jadi ya kita bisa untuk masyarakat luas tuh kita sedih banget ngeliat nih ya jadi sedih banget gitu kalau hampir ya ekonominya juga jadi jelek ya mudah-mudahan covidnya udah selesai Pak Jokowi ya amin ya kita bisa merangkak naik memikir oh iya betul itu kan itu perjuangan juga tuh ya betul sampai mau berantem juga kan akhirnya jadi mitradiannya juga sempat jadi sentral vaksinasi covid ya ya kita diminta dibantu untuk minta bekerjasama dengan puskesmas ya Alhamdulillah sehari bisa 400an kali itu ya hampir sekitar berapa tuh 5 ribu kali ya 5 ribuan ya orang yang bisa kita vaksin jadi kita bulan Agustus ya mulai vaksin sebagai salah satu sentral vaksin klinik di Kelapa Dua Wetan jadi bekerjasama dengan puskesmas Kelapa Dua Wetan jadi puskesmas Kelapa Dua Wetan memang memberikan kesempatan kepada klinik-klinik untuk menyelenggarakan vaksin supaya pasien apa masyarakat itu semua kena vaksin dapet vaksin ya dok karena banyak apa masyarakat itu gak mau divaksin terus puskesmas juga mungkin banyak terlalu banyak yang kesana jadi mulai men-spreading ke klinik-klinik jadi ada keterbatasan ya ya betul jadi Alhamdulillah sih selama kita vaksin ya kayaknya tuh vaksin Dimitradiannya itu sangat dinanti dok ya bener sangat dinanti jadi kapan vaksin kapan vaksin dari seminggu cuman seminggu dua kali ya antusiasme seminggu dua kali jadi tiga kali jadi tiga kali jadi suatu kebanggaan dari saya ya terutama sebagai pemimpin klinik sini terus dokter Dian juga ya dia dokter Dian itu nyuntiknya sendiri jadi sehari itu kita bisa vaksin 300 sampai 400 pasien kan 400 orang antusiasme antusias banget alhamdulillah orang dari di luar Jakarta juga pengennya divaksin Dimitradiannya pengennya divaksin di kita setengah lima tuh udah dateng mungkin sama di klinik yang lain juga setengah lima udah dateng cuman kan klinik lain mungkin agak lebih besar ya klinik kita tuh kan ya segitu-gitu aja gitu kan cil banget pada saat itu cil kan si pinggir jalan gitu gimana ngantrinya kan karena yang senti konsul dokternya ya betul enggak sebenarnya di klinik yang lain juga ada dokternya juga cuman kan memang entahlah lah ya pokoknya Dimitradiannya itu memang sangat dinanti ya ya betul ya pede banget gak sih enggak harap diketahui juga bahwa kita kita tuh betul-betul ingin apa ya mempercepat gitu mempercepat timbulnya kekebalan berkelompok pada saat itu jadi tujuan kita memang itu membantu masyarakat semudah-mudahnya divaksin mungkin dimana-mana dia susah divaksin tapi Dimitradiannya kok gampang gitu sampai bikin absen sendiri ya betul jadi apa namanya dan gratis gitu kita tuh kita tuh gak dibayar kita gak dibayar bahkan kita harus keluar uang ya untuk tenda untuk kursi untuk snack buat makan buat tenaga kesehatan dan sebagainya gitu jadi ya ya amazing lah jadi Dimitradian ini bukan hanya kuratifnya gitu ya memang misinya Dimitradian itu bukan hanya kuratif tapi kita bantu juga preventifnya degeneratifnya estetiknya itu ya Mbak Nina ada yang ingin kita makan ya itulah vaksin sesuatu hal yang ada ya senengnya ada sedihnya yang Mbak Witt satu banyak makanan satu itu loh dok yang lucunya sampai dorong-dorongannya itu loh sampai masyarakat tuh bikin absen sendiri karena dari setengah enam sudah antri baru kali itu sebenarnya kita atur orang-orang tua sampai dokter bilang ya Mbak Witt kalau enggak teratur saya enggak mau nyuntik karena udah saking apa sih antusiasnya ya jadi ya itulah itu pandemi dan pada saat itu kita udah mulai nabung Mbak Nina ya Alhamdulillah untuk bangun klinik ya Alhamdulillah Alhamdulillah gimana-gimana Agustus kita enggak dari Juli 2020 kita sudah mulai nabung ini saya juga mau nambahin nih buat audiensnya Mitradiani jadi ketika ketika Mbak Nina dan Mbak Widya masuk ini tata kelola keuangan dan manajemen itu betul-betul transparan ya jadi saya saya sih malu sebenarnya dibilang owner ya sebagai pemilik itu betul-betul ditata gitu ya dok Mbak Nina tuh awal-awalnya gitu dokter harus mau gitu jadi harus mau juga diatur gitu kan harus mau dikelola keuangannya dengan baik dan betul-betul memang transparan jadi saya tuh juga makanya saya selalu bilang sama orang-orang mereka yang menggaji saya manajemen lah yang menggaji saya gitu bukan semena-mena saya owner lalu lalu saya menggunakan uangnya gitu nah itu enggak lah jadi semenjak mereka masuk itu manajemen mitradian itu udah bagus ya sampai sekarang walaupun masih tetap harus memperbaiki diri Mbak Nina ya tetap harus mungkin kita kedepannya kan mau ada yang digital ya digital 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 manajemen semuanya digital jadi ya mungkin di awal tahun by system ya itulah jadi intinya adalah kenapa kita bisa membangun gedung yang baru yang megah sebenarnya sih pembangunannya juga belum selesai nih ya jadi kita ada pembangunan tahap 2 nanti mungkin sekitar pertengahan tahun baru selesai mitradiani itu mohon doanya bahwa kita akan membuat klinik utama kita akan buat klinik utama klinik utama itu kan sekarang ini klinik pertama jadi klinik utama yang insyaallah bisa ada tambahan tenaga-tenaga poli-polinya spesialisnya ada rawat inap rencananya kalau di jabah sama Allah ya amin insyaallah dalam proses semua dalam proses nah apa ya yang menarik pelajaran ini adalah ya ini pesan buat teman-teman juga mungkin yang yang kayak saya gini yang pemilik klinik jadi bahwa kita tuh gak bisa kerja sendirian sehebat apapun ya sehebat apapun Anda gitu kita gak akan bisa bekerja sendirian kita harus selalu harus dibarengi dengan support sistem yang baik ya saya sebagai dokternya jadi saya gimana caranya saya senyaman-nyamannya bisa praktek gitu kan tanpa diganggu dengan hal-hal yang ya perintilan-perintilan gak penting lah gitu kan jadi apalah masa beli tisu minta sama saya ya kan keuangan perlunya ada support sistem yang baik ya di samping doa dari keluarga kita semua di rumah gitu ya nah ini ada teman-teman yang berjibaku gitu jadi ternyata oh ada ya pekerjaan akunting gitu oh ada ya pekerjaan manajemen gitu dan bahkan sekarang Mbak Widya ini lagi sekolah lagi nih sekolah lagi supaya apa ya jadi kedepannya tuh kedepannya dia juga bisa mempelajari dia kan selama ini manajemennya manajemen belajar ya belajar di lapangan nah bagaimana sih teori di kampus gitu ya Mbak Widya semangat sekolahnya mudah-mudahan bisa cepat lulus gitu kan jadi ya kita tumbuh berkembang bersama-sama ya jadi Mitra Diani itu memberi media supaya kita sama-sama tumbuh gitu kita juga ingin teman-teman keluarga Mitra Diani yang lain juga sama ya Asep Guntur gitu kan bisa sama-sama tumbuh disini bisa saling mengembangkan diri itu penting banget ya jadi itu sih tekanannya jadi bahwa kita gak saya saya dokter Dian saya gak bisa gak akan bisa kerja sendiri jadi kalau ditanya lu kan yang punya Mitra Diani lu bisa dong masukin anak gue ke situ gitu kan banyak tuh kan gimana Mbak Wid ceritanya tuh banyak banget banyak banget tuh pesan-pesan sponsor ya lu bisa dong bisa dijawab disini dong ya silahkan nah ini pentingnya ini klarifikasi pertanyaannya apa aja nah kan kayak misalnya ya ada yang kenal saya entah dari keluarga saya entah dari rekanan entah dari mana gitu mereka tuh gak tau dalamnya Mitra Diani itu kayak apa gitu bahwa kita tuh memilih orang itu berdasarkan kompetensinya ya kan kita tuh gak cuman oh lu saudarnya dokter Dian tuh ambil aja gitu ya itu silahkan gak ada sih jadi semua yang masuk ke Mitra Diani itu memang pasti melalui saya sama Mbak Dina gak ada yang melalui dokter Dian sebenarnya dan semua melalui wawancara saya sama Mbak Dina sesuai dengan kompetensi yang ada misalkan saya butuh apoteker tapi bukan just seorang apoteker dia harus bisa di lapangan kayak apa seorang kasir sekalipun walaupun dia kasir dia gak bisa cuman sebagai kasir doang karena kita di klinik dia harus bisa kalau kasir doang cuma ngitung doang ya Mbak Dina ya tapi dia harus punya suatu keramah tamahan pada pasien ada juga kasir yang gak ramah galak oh itu udah gak banget udah out udah sama kita terus bagian pendaftaran juga pokoknya semuanya itu punya bukan cuman hanya kompetensi tapi keramah tamahan dari diri pribadi empati kepada pasien itu yang paling penting banget inner beauty nya inner beauty nya betul inner beauty nya juga bagaimana cara memperlakukan pada pasien biasanya kita terima sesuai dengan kompetensinya dan kita nilai juga setelah itu tuh dari attitude nya attitude nya baik atau enggak selama sebulan terus dia itu cocok gak sih di bidang pelayanan ini kan itu pelayanan jasa pelayanan jasa kan gak bisa cuman berhubungan dengan benda mati pelayanan sama pasien harus ramah empatinya ada gak sih terus apakah dia sebagai seorang kasir itu dia seling melakukan kesalahan bener gak mami ya seperti itu iya sih dok ya betul jadi perlu saya tambahin juga bahwa setiap hari kita tuh selalu ngadain yel-yel ya kan kita selalu mengadakan apa namanya evaluasi hari ke hari ada masalah apa yel-yel motivasi diri mengingatkan bahwa kita ini cuma pelayan bahwa kita ini hanya melayani tugas kita hanya melayani sebaik-baiknya ini yel-yel ini mereka yang buat jadi sesuai dengan apa fungsinya mitra diani itu ya dapet duit itu 500 ribu bagi 3 kembang goyangnya enak nih masak cobain deh kembang goyangnya enak crunchy pakai eswir ssrn yang bunyinya kriuk-kriuk SMR iya sorry anak dulu enak banget ini kalau mau beli kembang goyang sini nih sini guys kembang goyang ada gak tulisannya gue dulu gak doyan kembang goyang sumpah enak enak banget mau meninggal rasanya ya Allah ternyata enak banget ya oke lanjut lagi ke mitra diani nah mitra diani ini per november ini kan kita udah pindah gedung ya kan per 19 november kita ke gedung baru ya gedung baru yang yang lumayan agak megah lah ada megah dong megah ya megah ya walaupun bangunnya penuh dengan semua disyukuri penuh dengan keringat dan air mata ya gimana tuh jadi selama dari februari sampai november ya betul panina ya jadi kita cukup berjuang ternyata gak mudah juga membangun sebuah bangunan di Jakarta itu ya tapi luar biasa Allah maha baik gitu kan kita berhasil membangun sebuah gedung untuk rawat jalan jadi akan dibangun lagi nanti gedung untuk rawat inak nangis lagi pasti ini gimana ceritanya gimana nih proses pembangunan gedung ini penuh dengan prosesnya tuh gimana awalnya kan kita dokter kan tanya ke aku dan duit punya duit berapa punya duit berapa punya duit berapa ini dilurusin juga nih saya sebagai owner saya gak tau duit saya berapa gitu jadi bukan gak tau dok jangan tau begitu profesionalnya mitra diani gue mau bangun gedung gue seraiin sama mereka pokoknya saya gak mau pusing-pusing tugas saya cuman praktek gitu kan tugas saya cuman praktek mereka berdua yang mikirin mikirin jalan keluarnya bagaimana pokoknya minta apa ada ya minta apa ada gue pengen ada ini 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 gitu kan nah itu nah itu nah itu lah enaknya punya manajemen yang solid ya jadi ini harus ya di copy paste karena saya bilang harus setiap bulan tuh namun sekian dokter juga tau kan rekening koran aja kita kasih tau kan gitu ya jadi saya hidup tuh dari gaji ya perlu temen-temen tau bahwa saya hidup dari gaji jadi secukupnya aja saya ambil gitu dan ada potongan dan ada potongan kasbon-kasbon gila gak tuh saking ketatnya gue kadang-kadang kasbon 100 ribu gak boleh 500 ribu gitu kan luar biasa guys luar biasa semuanya emang harus begitu ya betul karena saya bilang sama Mba Wid kalau kita tidak seperti itu pasti kita gak maju-maju karena apa kalau manajemen yang udah dikampuradukan dengan sesuatu hal yang maaf saya maaf banget kurang bermanfaat gitu ya gak bakal maju-maju ya sebetul jadi saya sih kepinginnya lebih nanti apalagi kalau kita udah pakai sistem ya ceritain dulu nih pengalaman bangun perjalanan pembangunan pembangunan ini kan awalnya kita panggil kontraktor ya habis itu ya dokter lah dokter oke terus kita pilih-pilih kontraktor penunjukan langsung ya penunjukan langsung yang kan memang kita percayalah gitu ya saat itu ya saat itu akhirnya di sekitar di bulan habis lebaran ya dok ya Januari tanggal 10 itu peletakan tanggal 8 oh tanggal 8 8 Januari oke mani kau memang lebih mengingat daripada aku ya oke jadi tanggal 8 iya seiringnya berjalan ternyata banyak kendala dan problem yang luar biasa sampai saya tuh kadang di rumah sampai maaf ya suami bt.com gitu kan karena apa karena pusing dengan sesuatu hal yang gak selesai-selesai gitu kan Mbak Wit kecewa mau marah tidak menghujat Allah tidak boleh kan cuman gini ya Allah kapan ya saya sama Mbak Wit melalui ini semua saya setiap sholat insya Allah begitu jadi bagi saya ujian sekali ya Mbak Wit ya sedia sampai jadi penuh likaliku banget sampai duit kita hitung tinggal berapa nih uang mampu gak bisa gak sampai listriknya menyala gitu kan Mbak Wit ya waktu itu ya sampai kita belanja sendiri akhirnya ke toko bangunan sendiri Mbak Wit pesan sendiri karena apa tidak terselesaikan gitu kan ya ya walaupun saya tahu lah itu perjalanan ujian buat terutama ujian buat manajemen terutama buat owner dokter Dian gitu kan kalau saya malah gak mikir ya pasti mikir dok tidur enak iya soalnya gini soalnya gini soalnya gini Mbak saya tuh takutnya gini minggu depan gini minggu depan aduh pasti ditagi aduh minggu depan pasti ditagi tapi kerjanya gak selesai-selesai gitu kan Mbak Wit coba Mbak Wit juga cerita juga jangan curhatan nangis banyak sebenarnya jadi gini jadi gini kayaknya antara harapan ya target ya targetnya sih sebenarnya bulan September selesai jadi molor-molor-molor ya itu juga dengan bantuan bantuan orang-orang baik gitu ya jadi Alhamdulillah selesai kita bisa tempatin 19 November jadi jadi pembangunan ini juga gak gampang guys gak gampang ternyata dari izin dari apa tidak segampang itu jadi luar biasa apalagi di Jakarta tercinta ya Mbak Wit ada yang mau ditambahin? mau nangis barangkali? enggak jadi kalau saya sih nyantai aja yang berkorban kan orang berdua ini beserta jajaran-jajaran di bawahnya gitu kan oh itu sih itu kan bagian indahnya bagian indahnya doang itu kan diinformal kan lah kita dari itu becek loh coy dari itu becek kan perletakan batu pertama gitu kan dari terus dari ngurus di gugat PLN konstruksi aduh bisa gila oke gak ada gak ada kalau ada itu bikin menambah kenangan buruk coba nanti ditambahin ini ya foto Mitra Adiyani zaman dulu nanti ditampilin di layar oh fotometri Adiyani zaman dulu ada 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 nanti ditampilin Mas Guntur ya fotometri Adiyani zaman dulu sama gedung yang baru sekarang before and after before and after sama hapotik yang lama ya betul jadi insya Allah awal tahun kita juga akan melanjutkan pembangunan gimana Menteri Keuangan siap duitnya insya Allah dideketin coba gue mau gue mau kalau di rekam kalau di rekam gimana ini duitnya cukup ngebuat bangun insya Allah insya Allah ya insya Allah sampai paling ingin segitu ya mudah-mudahan dok insya Allah saya sih berdoanya kepengen lah karena kan udah cita-cita kita bertiga juga kan walaupun ya dikumpulin sedikit-sedikit mudah-mudahan kita bisa jangan nangis dong insya Allah jadi kalau mentok mereka berduanya kan pasti ngobrolnya ke saya kalau saya tuh orangnya benar-benar ya ntar insya Allah dari rezekinya dan Alhamdulillah ada titik terang titik terang dari kebaikan-kebaikan orang ternyata oh bisa ya ternyata kita bisa mandiri bangun insya Allah yang pembangunan berikutnya juga bisa amin itu jadi saya juga mau ngucapin ini nih terima kasih buat ini mumpung momennya ada ya jadi terima kasih juga buat para sponsor kita ya yang tidak bisa dipersebutkan satu persatu rekan-rekanan perusahaan-perusahaan yang udah bekerja sama dengan mitra dianinya gitu kan dan jejaring namanya dan jejaring ini juga nantinya kita akan lebih banyak kita akan banyak jejaring yang lain jadi mepet lutur gini loh gini loh gini ngerti gak sih gini dok ya kan gue gue di korbu ser aja gak gini-gini banget di korbu ser secara dia kan udah ini ya orang gak ngerti micnya jadi saya mau ngucapin terima kasih banyak ya buat rekanan-rekanan saudara-saudara keluarga besar semua jadi support sistemnya memang luar biasa mitra dian itu ya ya kayak teman-teman di mana di BRI di mana di rumah sakit rumah sakit rekanan kita teman-teman di klinik-klinik yang lain juga ya jadi pinginnya sih mitra dianinya ini jadi apa ya terujukan lah terujukan buat klinik-klinik yang lain gitu ya pinginnya gitu ya mudah-mudahan klinik-klinik yang lain kalau misalnya mendengarkan ini ya kita menyambut baik mungkin nanti Mas Guntur bisa ke klinik-klinik lain untuk 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 podcast enggak oh enggak podcast sekali buat ini maksudnya apa sih yang kita bisa layani disini gitu ya karena nanti insya Allah klinik mitra dianinya akan berkembang menjadi satu layanan one stop medicine lah jadi one stop medicine dasar gitu ya jadi mau kemana nih pasiennya jadi kalau bisa semuanya bisa dipegang di mitra dianinya ya rata-rata pasien saya kan rata-rata yang geriatri yang orang-orang tua atau anak-anak juga kan nah mungkin kita nanti bisa sediain dokter anaknya ada fisioterapinya labnya juga lebih lebih lengkap lagi ya jadi luar biasa ya insya Allah lancar nah selanjutnya ngobrolin apa mitra dianinya 2022 ya nah ini kan kita udah dimasuk ke 2022 nih jadi kita harapan kita tentu masih banyak kekurangan dari mitra dianinya masih jauh lah kita selalu ingin belajar dan belajar terus setiap hari kita selalu menemui kendala kan hari ini ini hari ini ini kayaknya hidup gak selesai-selesai masalahnya gitu kan gak selesai-selesai di mitra dianinya memang bener-bener sekolahan untuk stress gitu kan akademi mitra dianinya akademi mitra dianinya jadi tiap hari nih kerjanya orang berdua ini marah-marah jadi karyawannya dimarah-marahin bener begitu Guntur betul betul oke sorry ya guys maaf ya guys kalau ibu sering marah-marah karena marah-marah itu kewajiban marah-marah itu adalah bagian dari apa ya kita sama-sama saling belajar saya jadi marahin sama mereka masa kalian enggak jangan kayak gitu amat silok nah 2022 what next Mbak Widya what next 2022 kalau harapan saya banyak sebenarnya tapi yang paling pertama banget tuh saya pengen tambah pelayanan lagi tambah pelayanan klinik yang pertama jadi meningkat lagi satu tingkat lagi kita udah bisa memberikan pelayanan yang lain kayak polianak terus internis terus mata THT karena kita kan bangun klinik ini kan dengan harapan bahwa kita bisa memenuhi kebutuhan pasien di sekitar sini ataupun di manapun lah ya dok ya apa berobat di klinik itu mungkin sekarang kalau disini kan karena banyak klinik ya dok ya kalau rumah sakit kan jarang agak jauh kan jadi sebisa mungkin sih untuk melayani berbagai pasien yang mau berobat kemana sih penyakit dalam pengennya sih kita punya terus ke polianak pengennya kita punya kayak gitu jadi kemitradian itu pengennya punyanya itu ya berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh pasien itu doang sih sebenarnya kalau yang lainnya mungkin seiring dengan berjalannya waktu ya pengennya sih tambah besar lagi kalau tambah tingkat lagi sih gak mungkin gak mungkin ya bidan boleh punos punos kan belum punya punos kan pokoknya apapun itulah yang bisa membantu pasien untuk lebih nyaman untuk bisa membantu pasien kita pasti sediakan ya dok ya ya kemudahan ya kemudahan Pak Nina 2022 mau ngapain kita nih mau ngapain ya dong yang pasti mudah-mudahan pembangunan yang akan tahap 2 diberi kemudahan dikasih kelancaran mungkin yang kemarin-kemarin menjadi pembelajaran buat kita semua ya dokter masuk semua ya dokter masuk termasuk juga saya kepinginnya nanti mudah-mudahan dilancarkan untuk dokter-dokternya bertambah yang dokter-dokter yang berkompeten yang satu visi dengan Mitra Diani betul yang satu visi dengan Mitra Diani sebagai pelayan bener-mudahan bener-mudahan saya maunya juga mudah-mudahan teman-teman kita nantinya kalau pun bertambah tapi kita mudah-mudahan dapat yang lebih baik lagi yang sekarang sudah baik tapi yang ke depannya lebih baik lagi dong jadi kita juga mungkin kalau gedung barunya sudah selesai akan ada penambahan keluarga baru Mitra Diani karyawan baru Mitra Diani ya bersiap-siap pantang terus Instagram Mitra Diani terus tapi masuknya bukan karena kenalan nih dok iya betul tidak kakaknya ya jadi di follow IG-nya Mitra Diani Facebook-nya dan Youtube channel-nya ya Mitra Diani ini biar nggak lewat info-info yang akan ditampilkan ya kotlinenya jadi memang yang pertama adalah 2022 kalau saya ya sama-sama mereka berdualah pinginnya lebih baik lagi dan buat saya Mitra Diani itu udah soul-nya saya gitu jiwanya saya jadi saya pengen siapapun yang nanti terlibat di Mitra Diani itu punya roh yang sama dengan kita semua disini punya spirit yang sama spirit jiwa pelayan gitu kita pelayan insyaallah ya jadi ya amin lah kita juga nggak nggak hebat-hebat banget sih cuman ya kita pingin selalu lebih baik lebih baik lebih baik dan lebih baik dalam melayani insyaallah oke tapi dok biasanya itu kalau dari segi SDM ya biasanya itu kalau yang nggak satu visi dengan Mitra Diani itu pasti akan tersingkir dengan sendirinya seleksi alam ya ya seleksi alam banyak ya banyak jadi yang nggak kuat-kuat mental ya yang nggak kuat-kuat mental tapi sebenarnya bukan karena ada yang satu hari udah mental ada satu hari dua tiga hari itu udah mental ada tapi sebenarnya kalau dicoba di jalanin di Mitra Diani itu banyak pelajaran jadi banyak belajar yang tadinya nggak bisa begini bisa begitu itu pasti ada kejutan-kejutan tersendiri gitu loh dan dokter Dian juga bukan orang yang nggak mau ngajarin ya dan kita juga bukan orang yang yaudah lo lo belajar sendiri lah gitu loh jadi kalau lepas gitu nggak kita selalu tentir Mitra Diani itu SDM-nya itu ya supaya lebih siap dibantu dengan temen-temennya juga yang yang rela ikhlas untuk bantuin yang ngajarin gitu terus dokter Dian juga ngajarin ini itu luar biasa support kalau buat saya terima kasih dokter Dian ya sama-sama kok jadi gini satu lagi apa gebrakan kita di Mitra Diani nanti tolong ditampilin mas Guntur ya jadi apa namanya desain Mitra Diani secara keseluruhan yang keren yang keren atau 3D ya 3D nanti ditampilkan sedikit tapi kalau strategi bisnisnya nah strategi bisnisnya nanti kita akan pelan-pelan kita kita kasih tau ke audiens ya bahwa kita akan bekerjasama dengan yang lebih hebat lagi di bidang apapun gunanya adalah untuk memberi layanan yang terbaik layanan prima layanan excellence di tahun 2022 semangat 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 dong mana tangannya nah semangat jadi ya itu ada lagi yang mau ditampai gak ada gak ada ya jadi ya sampai saat ini ya saya Dian Permana beserta kru Mitra Diani ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya buat semua pendukung pasien keluarga pasien ya keluarga kami di rumah semua ya yang selalu mensupport kami dalam doa banyak banget pokoknya doa-doa makanan juga dikirimin ke kita juga banyak banget tiap hari itu luar biasa makanan mulu bawang goyang makasih jadi ya flashback ke belakang terima kasih terima kasih Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah yang maha baik selalu baik buat kita selalu ada jalan keluar buat Mitra Diani ya cukup terharu juga saya ngomong ini perlu tisu gak dok? gak, jangan gak, oke tisu saya? I don't wanna cry oh you don't wanna cry oke saya cuma agak 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 apa ya kalau lihat perspek belakang tuh betapa Tuhan tuh maha baik sama kita ya terima kasih semuanya mudah-mudahan Mitra Diani yang ke depan juga akan jauh lebih baik jauh lebih dikenang orang menjadi layanan kesehatan yang beda ya yang punya ciri khas beda jadi orang datang ke Mitra Diani itu wah ini beda nih ya ya banyak komentar itu dan saya pingin semuanya merasakan yang sama datang ke Mitra Diani wah kok beda nih tempatnya kok beda gitu kok layanannya beda gitu something different gitu kan something different gitu jadi apa ya ada tester sendiri ya Mbak Wit ya gak sakit biasanya dia datang ke Mitra Diani datang udah sembuh ya udah sembuh ngeliat ruangan dokter Diani katanya gak kayak ya gak kayak ruangan katek dokter kayak ke hotel katanya ya gak ya satu lagi kita bikin tempat itu yang memang agak beda ya gak mau sama kita agak beda agak lebih luxury agak lebih mewah ya karena kita menganggap orang-orang yang datang pasien itu bukan pasien gitu itu tamu-tamu kita yang memang harus dilayani yang harus dilayani yang harus di kita ada empatinya lah sama orang gitu ya jadi makanya terus satu lagi saya mau kasih info sebenarnya ya kayak gedung-gedung ada penamaan di gedung-gedung Mitra Diani itu ada ada nama Bapak Mandor Niman itu kakek saya ada nama Haji Misin itu almarhum malu Bapak saya dan ada ruangan yang paling mewah itu VIP launch oh iya apa Asmira launch ya Asmira launch itu memang menandakan apa ya perjalanan Mitra Diani itu sebenarnya Mitra Diani itu ada karena mereka jadi jangan pernah melupakan sejarah bahwa kita bisa begini karena ada mereka ya ya itu sih ingin saya tambahkan satu lagi pesan-pesan buat teman-teman di Mitra Diani ini tetap semangat ya jadi intinya tuh cer apa kerja keras ya kerja keras membuat hidup kita lebih bergairah kerja cerdas membuat hidup kita tuh lebih mensyukuri ya kerja ikhlas kita bisa lebih apa memberi manfaat buat orang lain dan jangan lupa ada kerja Tuhan jadi apapun apapun yang kita rencanakan nah itu kan semua balik lagi kepada sang pecipta ya kita mau gimana rencana apa sebaik apapun tetap kita harus berdoa supaya kita juga dihindari dari marah bahaya musibah maupun kesalahan ya jadi guys oke ada penutup Mbak Witt kalau saya sih saya boleh berterima kasih dulu gak dong ya spesial boleh ya dok ya jadi sedih terima kasih buat terima kasih untuk semua pihak yang membantu jalannya mitra dia ini ya untuk untuk masuk ke 19 November kemarin itu kan ada beberapa vendor yang kita membantu kita gitu dok itu spesial thanks banget ya karena tanpa mereka juga saya mungkin sama Mbak Nina gak bisa terima kasih lagi kepada siapa sama semua pasien juga yang mungkin ya betul iya betul terus antusias antusias banget kan kapan kita pindah jadi saya itu punya beban tersendiri jadi sama Mbak Nina juga bagaimana caranya supaya ini bangunan ini harus berjalan secepatnya biar kita moving pindah pasien pun kan udah ngeliat bangunan kayak gini kan kapan pindahnya sih kapan pindahnya sih gitu kan dok jadi itulah yang paling berat banget sih tapi Alhamdulillah semua bisa terjalani terus ditambah dengan bantuan teman-teman kayak Guntur kayak Asep dan semuanya juga ya semua jadi terlaksana Alhamdulillah dok itu juga sih udah jangan diterusin lagi nanti nangis cukup cukup Mbak Nina mau thank you sama saya terima kasih sama Allah aja kalau saya ya yang menjemput siap malam ya Pak Yudi eh Pak Yudi sorry lupa gue terima kasih sama ya terima kasih ke keluarga saya juga yang sering mendukung orang tua saya terutama yang sering kasih doa jadi setelah masuk Mitradiani rasanya kayak apa ya karena mungkin kebersamaan dok ya maksudnya karena turun ke lapangan sih ya karena mungkin terjebak ya terjebak ternyata nyesel gak sih nyesel gak sih sebelah saya tuh mirip sama suami gilanya jadi terima kasih juga buat suami yang suka antarjemput saya gitu kan apalagi sampai malam karena kan saya bilang inilah bidang saya sekarang jadi kadang pulang sampai 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 11 jam 11 malah pernah kita sampai jam berapa setengah 12 pernah ya jadi saya pikir saya bersyukur punya pengalaman yang luar biasa juga disini jadi terima kasih teman-teman juga semuanya disini yang mulai dari pandemik awal sampai sekarang sampai bisa berdirinya gedung ini bisa sama-sama duduk disini bareng-bareng semua happy gitu kan Alhamdulillah sampai ada pegawai baru sejumlah 12 orang bisa bisa bergabung sama kita ya Mbak Wit walaupun seleksinya berbarengan dengan kita moving ya jadinya luar biasa gitu kan ekstra effort itu banget yang bagus-bagus Alhamdulillah kita dapetnya yang support banget makasih ya semua teman-teman yang baru bergabung tidak melupakan juga karyawan yang lama jadi support banget karena disini juga bosnya juga error bosnya juga terus support gitu kan terutama yang disebelah saya Mbak Wit jadi saya juga minta maaf kalau banyak sesuatu kekurangan gitu kan saya teman-teman saya yang di belakang juga jadi surprise banget lah bisa dapet gedung sebagus ini gitu ya walaupun nabungnya pri-pri ya Mbak Wit banyak yang diirit-irit gitu ya dok jangan ini jangan itu tapi halnya dokter juga kasih support ke kita terus kasih doa terus waktu dokter dia itu besar juga besar banget iya terima kasih jadi dokter ikutan memilih furniture sampai ke chat kadang ya Mbak sampai ke sesuatu hal yang defect ya dok ada yang defect-defect itu dikontrol juga dokter ikutan gak boros saya rajin menabung gak udah gak boros jadi semenjak saya punya manajemen itu saya agak rajin menabung guys guys itu harus gak ganti-ganti mobil udah berapa tahun 4 tahun lihat aja kalau ganti mobil setahun lagi kacau jangan jadi saya mau informasikan juga bahwa bincang-bincang ini nantinya juga akan memuat bukan hanya kesehatan ya mas Guntur ya jadi kita kepengen membangun sebuah jadi klinik ini tidak hanya ngurusin masalah penyakit tapi ada satu hal yaitu penyakit saya tuh orangnya kan kadang-kadang senang memotivasi gitu jadi saya pingin nanti kita juga ada pembicara-pembicara pasien-pasien kita ya kan banyak nih kalangan golongan pasien kita yang lumayan bisa inspiring lah bisa menginspirasi orang lain ya nanti kita tampilkan di podcast ini ya jadi siapapun apapun anda bisa bergabung dengan podcast Mitra Diani ini ya nah untuk ya siap saya hostnya jadi oke ya ini lastnya nih terakhirnya nutup ya kami semua kru Mitra Diani saya Dian Permana beserta jajaran seluruh keluarga besar Mitra Diani meminta maaf yang pertama kita meminta maaf memohon saran dan koreksi kalau selama ini kami ada kekurangan tentu banyak banget ya kekurangan kita masih ya dan kita akan terus memperbaiki diri memperbaiki diri dan memperbaiki diri jadi ya terus saya terima kasih buat supporting yang selama ini mendukung kita selalu ya keluarga kita di rumah keluarga besar semua keluarga besar Mitra Diani sponsor-sponsor tim pendukung semua dalam hal ini saya mau mengucapin selamat tahun baru 2022 semoga tahun 2022 itu kita semua selalu diberi kesehatan amin diberikan riski yang luas oleh Allah diberi keberkahan dan keselamatan khususnya buat keluarga besar Mitra Diani pasien-pasien kita semua pendukung-pendukung insyaallah kita semua ingin maju bersama maju bersama Mitra Diani berharap ridho ilahi itu malagu itu mas Mitra Diani nyanyi oke kita ucapin selamat tahun baru oke nyanyi dulu gak enggak nyanyi dong nyanyi enggak 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 apal sep gitar aku beneran loh di nyanyi loh ayo 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 salah satu talenta baru Dimitra Diani adanya Bang Asep jadi kita gak nyanyikan ya jadi kita gak perlu jadi gue gak nyanyikan ya eh nyanyi dong gue juga nyanyi kita juga terus sendiri dokter juga ngego ini ya no mas jelas oke mari naik kami hadir disini ikas kami melayani dengan setulus hati berharap ridho ilahi kami Mitra Diani di negeri membangun negeri Tuhan bimbinglah kami agar selalu mawas diri berharap Tuhan kuat kuat terlayani dengan setulus hati berharap ridho ilahi di negeri lindungilah kami wahai ilahi semuanya Mitra Diani jadi berkasa isi negeri di negeri di negeri cekur kami bila terama tapi tidak dengan amaran kami akan selalu amanah terdepan dalam melangkah kami Mitra Diani kami Mitra Diani berharap ridho ilahi jadi berkasa isi negeri selamat tahun baru 2002 selamat tahun baru 2002 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat menikmati selamat menikmati jaya semuanya makin baik oke thank you mbak ya selamat menikmati harapan untuk Mitra Diani di tahun 2022 semoga Mitra Diani jaya terus karyawannya disini makin sejahtera semakin solid dan berkah selalu dah selamat menikmati Mitra Diani dong di tahun 2022 semoga kedepannya Mitra Diani semakin berjaya dan semakin bertambah semakin berkembang nah kemajuannya di Mitra Diani semoga berjaya berjaya oke harapan untuk Mitra Diani di tahun 2022 tetap buat kita semua melakukan yang terbaik dan hal yang terbaik tetap bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan dan jangan lupa terus mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membuat kita bertahan sampai detik ini Mitra Diani jaya 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 terima kasih harapan saya untuk Mitra Diani di tahun 2022 menjadi lebih maju lebih jaya berharap Ridhoilahi jadi berkah selesai semoga Mitra Diani makin sukses karyawannya sehat-sehat dan yang dan apa yang ingin diinginkan kita tercoba semoga semoga Mitra Diani makin berkembang makin jaya keluarga Mitra Diani semakin kompak solid selalu bersama laboratoriumnya lebih maju dengan alat-alat yang lebih bagus tentunya Mitra Diani jaya jaya harapan saya untuk Klinik Mitra Diani semoga Klinik Mitra Diani bisa memaksimalkan pelayanannya menjadi Klinik 24 jam harapan Rokani untuk Mitra Diani semoga menjadi Klinik dan Apotik yang membanggakan masyarakat bahkan kemacang negara Bismillahirrohmanirrohim semoga keluarga besar karyawan Mitra Diani dari bawah sampai pimpinan dan semoga tetap jaya 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 semoga Mitra Diani bisa lebih baik lagi untuk karyawannya mudah-mudahan sehat selalu agar bisa melayani masyarakat dengan baik Halo harapan saya untuk Mitra Diani semoga Klinik Mitra Diani selalu memberikan yang terbaik dan juga menjadi bermanfaat untuk kedepannya bagi semua banyak orang dan Mitra Diani semakin sukses Mitra Diani jaya 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 action halo semoga Mitra Diani kedepannya bisa memberi pelayanan yang lebih baik lagi dan lagi sukses selalu Mitra Diani jaya jaya jaya